Padahal, saya kalau bingung-bingung kayak gini harus kosong Ini maksudnya Ini masih bagus banget Rumah almarhum Sabtohudoyo yang berisi jejak seni yang masih tersisa Kok bisa ada barang-barang bernilai tinggi kayak begini diterlantarkan? Hmm, mistis kah? Siap untuk ngirim? Di seru! Oke guys, ini adalah lokasi kedua yang gue sama Putri Erika datengin di Jogja Disini gue murni menceritakan apa yang gue rasain sebagai orang yang udah terbiasa dengan keberadaan mereka Rumah ini tuh milik seniman ternama Indonesia, almarhum Sabtohudoyo Tapi rumah ini udah 4 tahun gak terpakai sejak tahun 2019 Almarhum Sabtohudoyo adalah pelukis aliran realis yang lahir di Solo, Jawa Tengah pada bulan Februari, tanggal 6, 1925 Beliau ini masih keturunan Ningrat guys Ayahnya ini adalah seorang dokter krakton bergelar Kanjang Raden Tumango Atau KRT Hendronoto Sedangkan ibunya keturunan Punjang Garonggo Wasito Nah, darah seni dalam keluarganya ini udah mengalir kental guys di diri beliau Di tahun 1938, waktu usia beliau ini 13 tahun Beliau mengikuti lomba melukis dan ternyata menang Sejak saat itulah langkah hidup beliau ini gak pernah jauh-jauh dari seni Beliau ini menggantungkan seumur hidupnya dari kuas dan cat Sampai akhirnya di tahun 2003, di usianya yang ke-77 Beliau menutup usia karena sakit stroke yang lama dideritanya Meskipun begitu, sampai saat ini almarhum ini masih sangat dikenang sebagai seniman hebat Indonesia Nah, gue akan membawa lu mengenang beliau melalui karya-karyanya yang masih tertinggal di dalam rumahnya ini Buat masuk ke dalam rumah ini tuh butuh effort Karena struktur tanahnya itu yang nanjak guys Udah gitu ilalangnya ini penuh duri semua Udah deh, ini kalau sekali salah pijak gitu ya Udah pasti kita bakal gelinding guys Gue kayak mempertaruhkan nyawa gitu guys nanjak ini Tapi untungnya berhasil nih Nah, inilah yang pertama kali nyambut gue Sebuah patung kuda batu setinggi 2,5 meter guys Gue jadi bayangin harga patung ini berapa ya Sayang banget loh ini ditinggalin gitu aja Bagus coy Tapi ternyata waktu gue lanjut jalan ngelewatin patung kuda itu Gue disambut lagi sama banyak banget patung-patung lainnya Ada yang berbentuk gajah Ada lagi yang berbentuk bapak-bapak kumisan yang lagi nyender di dinding Terus juga ada meja pahatan Dan di bagian paling depan itu ada patung orang tua gendong anak guys Meskipun gue gak tau persis ya arti dari patung-patung ini Tapi gue yakin banget kalau patung-patung ini itu bermakna penting Bagi almarhum Sabto Hudoyo Nah, sehabis ngeliat patung-patung ini di teras Gue pun ngintip isi dalam rumahnya guys Dan ternyata kondisinya itu masih sangat terawat ya Dan akhirnya gue pun masuk ke dalam Lewat pintu depan warna putih yang gak kekunci guys ternyata Waktu itu gue dibantu putri Erika untuk ngerekam nih Dan pas gue ngeliat footage ini Jujur gue ngakak banget pas denger Erika Lagi doa kenceng-kenceng gitu loh guys Buat keselamatan kita Dia kayak apa ya Berdoa terus pokoknya intinya Terharulah gue jujur Nah, sehabis masuk nih Gue langsung pergi ke ruang samping Yang ternyata adalah kamar utama Kamarnya ini bener-bener luas banget Ada satu ranjang ukuran queen Yang di belakangnya itu ada gording besar warna hijau olive Udah gitu lantainya itu berkarpet biru Rumah siap di Indonesia yang ada karpetnya Maksudnya karpetnya full gitu Kayak rumah orang luar negeri gitu Nah, kamar ini tuh bener-bener ngasih gue Vibes orang kaya lama gitu Di tahun 80-90-an gitu Di dalam kamar ini sebenernya gak banyak dekorasi ya guys Tapi gue yakin kamar ini tuh dulunya pasti mewah banget Dan nyaman banget guys Nah, kita fokus nih ke dinding seberang ranjang Yang ada dua foto almarhum semasa dia hidup Selain foto nih, ada juga satu kain tenun sumba Motif manusia dengan ekspresinya ketakutan begitu Sejauh yang gue tau ya, kain motif ini Justru punya fungsi menolak kejahatan guys Jadi mungkin ada maksudnya juga nih ditaruh di sana Dan mungkin aja karena ini juga Kain ini masih dipajang di dinding dan sengaja dibiarin terpasang di dinding ini Sampai saat ini guys Yaudah lanjut nih Di pojok sudut kamar gue liat ada satu meja kecil lengkap dengan bangkunya Dari ukurannya gue menduga meja ini tuh dulu dipake beliau untuk nulis jurnal Atau sekedar nyari inspirasi gitu Nah, di samping meja ini persis Gue liat ada sebuah kamar mandi kecil Dengan kloset, wastafel dan juga dinding bernuasa serba biru lah pokoknya guys Overall kamar utama ini masih berasa hidup ya Sampai bikin gue ngerasa lagi bertamu ke rumah kakek nenek gue gitu guys Gue sama Erika jadi malah duduk sebentar nih di kasurah Sambil ngomongin betapa bagusnya ini rumah Padahal kita baru masuk ke kamarnya aja Sehabis ngobrol sama Erika Gue pun lanjut ke ruangan selanjutnya Yaitu ruangan tengah yang bentukannya itu kayak mini bar gitu guys Berisi barang-barang Jawa bernilai tinggi Ada juga tumpukan cangkir kopi berwarna coklat Terus juga ada kendi ornamen yang dipajang di dinding Dan beberapa kain batik lainnya guys Di samping mini bar ini ada sebuah lorong yang nantinya bakal gue masukin guys Tapi kita fokus dulu nih ya Di bagian depan barang-barang ini nih yang banyak banget tuh Ada peti-peti juga Di sini juga ada pedang besar yang udah bener-bener berkarat guys Erika ini berani-beraninya megang ini dengan tangan kosong coy Gue pun deh suruh megang Asli, ini berat banget Paling sekitar 7 kiloan gitu Setelah gue megang ini gue jadi kepikir ini bisa jadi ini pedangnya ada yang isi gitu guys Ini kita gak bakal kenapa-napa kan nih gara-gara bercandain pedang ini Alhamdulillah gak kenapa-napa sih guys sampai sekarang Nah habis mikir gini gue langsung buru-buru nih balikin pedangnya ke tempat semula Nah kalau jalan sedikit dari mini bar nih ke pojok bagian outdoor Banyak patung-patung binatang gitu guys Ada yang gajah, keledai dan juga ada yang anjing Konon sih katanya patung-patung binatang ini emang bisa membawa keberuntungan guys Ini sayang banget ya guys patung-patung ini cuma ditinggalin gitu aja padahal kondisi mereka itu masih sangat bagus guys Gue yakin tuh banyak kolektor juga yang bakal ngeadopsi patung ini guys kalo disuarakan gitu Nah setelah udah kita puas di ruangan tengah ini gue mau pergi ke lorong belakang guys Tapi gue malah disuruh masuk sendirian dong Hmm kebiasaan ini saya Rika Nah disini gue liat di dining lorong ini tuh full ada foto keluarga guys Dalam foto itu gue juga salah fokus di sama satu sosok ini Asli istri almarhum cantik banget ya Udah gitu almarhum ini keliatan gagah banget gitu dalam fotonya juga Nah udah tuh disambing foto keluarga ini juga ada kenang-kenangan foto gunung merapi meletus di tahun 94 guys Dan juga foto toko-toko dunia yang gue sendiri kurang familiar siapa ya guys Mungkin kalian yang tau bisa komen Nah pas di lorong ini alergi debu gue kan ke-trigger ya Sampai gue harus pake masker guys Soalnya gue gak bisa banget dah sama yang debu-debu Bukan cuma debu doang guys Tapi ini ruangannya tuh sangat tertutup Jadi pasti debu yaudah muter-muter disitu aja guys Udah deh setelah gue pake masker gue pun berani masuk satu persatu ke ruangan ini Ruangan yang gue tuju ini adalah kamar tidur yang lumayan kecil Pas lagi di kamar ini Erika tuh tiba-tiba muntah tanpa sebab Sampai akhirnya dia mensudahkan penelusuran dia Dia keluar langsung guys Tersisa gue sama temen gue Gue yakin penyebab Erika muntah bukan ada di kamar ini Tapi di ruangan sebelah yang auranya tuh emang kuat dan aneh banget Sebelum gue kasih tunjuk ruangan itu guys Kita ke ruangan sebelah yang ternyata adalah dapur nih guys Meskipun gak besar ya Tapi dapur ini tuh berisi banyak banget barang-barang Ada lemari kayu Terus ada rak besi yang masih banyak Ada piringnya gitu Gelas-gelas juga masih bagus-bagus Dan juga ada meja kayu guys Prabot-rabot yang dari kayu ini udah kemakan rayap Sampai banyak-banyak serbu kayak Apa sih yang serbu kayu yang abis kemakan rayap gitu loh guys Bertebangan Ini bener-bener bikin gue geli dan bikin gue alerginya kambuh gitu Nah udah deh sebelum gue makin sesek Gue akhirnya pergi menuju ruangan terakhir yang ternyata Klimaks dari penelusuran gue disini guys Sumpah jantung gue ini sempet copot pas liat patung ini Gue masih di luar nih ya Terus gue liat patung itu gue kayak kaget gitu Gue ngira itu orang asli yang lagi berdiri disana Karena tinggi patungnya ini tuh hampir sama tinggi sama gue Tapi ternyata ini cuma patung doang guys Aman lah ya Hah? Apakah aman? Nah waktu masuk ke dalam ruangan ini Jujur hawanya itu agak beda ya guys Gak kaget sih karena ruangan ini tuh Full karya seni menyerupai manusia Ya mungkin bagi kita yang muslim kan tau nih Kalo yang menyerupai manusia itu biasanya dimasukin ya guys Sama makhluk-makhluk lain Nah selain itu juga Ada beberapa tengkorak hewan di lantai Yap bisa kalian liat kan Nah dalam kepercayaan gue nih Dua hal ini memang bisa mengundang jin Tapi disini gue bukannya takut Gue malah tertarik mandangin satu persatu barang disini guys Karena keren coy Sumpah Walaupun ini ruangan udah gelap Gelap banget Tapi gue malah tertarik gitu Mandangin itu mereka Dimulai dari tengkorak besar di lantai Yang gue yakini Sebagai tulang kerbau gitu Tanpa tanduk Tapi ya guys Sedangkan yang paling kecil ini adalah Tengkorak kambing Kayaknya almarhum emang suka banget Sama hal-hal yang berbau hewan ya guys Buktinya dari halaman rumah Sampai ruangan ini Banyak banget dekor-dekor Menyerupai hewan gitu Kayak patung Terus ini juga ada tulangnya Nah selanjutnya Di pojok kanan yang tersembunyi Ini ada satu lukisan Menyayat hati guys Sedih Sosoknya ini kakek tua Yang tertidur lemah di atas kasur Lukisan ini tuh dibuat dengan detail Sampai gue pun bisa ngerasain Emosi sedih Putus asa Dari kakek yang digambarkan ini guys Selain lukisan kakek ini Di bagian tengah ruangan itu Ada dua patung yang Saling menatap gitu guys Yang kiri ini adalah patung ibu Dan yang kanan ini adalah patung bapak Yang lagi gendong anak-anaknya Kalau gue gak salah hitung ya guys Disini ada 10 anak yang digendong Dan semuanya punya ekspresi yang beda-beda Ada yang tenang Ada yang nunjukin giginya yang tajam Seolah-olah lagi marah gitu ya Ada juga yang nunduk hadap tanah Dan ada juga yang saling pandang-pandangan aja gitu guys Nah disini bisa jadi nih ya Mungkin aja gitu guys Gue juga gak tau Gue cari-cari gak nemu juga nih Mungkin aja makna patung ini adalah Cerminan nyata almarhum dan istrinya Sebagai orang tua Yang dituntut untuk selalu kuat Menopang anak-anak mereka ya kan Dalem banget loh maknanya Serius guys Gue disini bukannya ngerasa merinding Tapi kayak lebih ngerasa Wah Keren gitu Nah di dalam sini juga Ada beberapa lukisan yang sayangnya Gak bisa gue tunjukin Karena vulgar guys Tapi disini gue berusaha Berpikir terbuka Dan melihat karya beliau ini Sebagai perspektif seorang seniman gitu guys Karena emang keren banget coy Seniman itu Pemikirannya itu bener-bener Beda ya Gak semua orang loh Bisa jadi seniman Kadang orang ngomong Kalau seniman itu Kayak kerjaan yang gampang Lukis doang ini doang Gak usah mikir Enggak coy Pemikiran Kreatif itu Gak semua orang bisa punya Nah disini nih Yang agak beda guys Selain patung dan lukisan Yang serius gitu ya guys Yang dibuat dengan Seni mendalam Di ruangan ini juga Ada beberapa gambaran Krayon anak kecil Yang lugu gitu guys Yang kayak emang Bener-bener dibuat dari Sama anak kecil gitu Jadi bisa dibilang nih Ruangan ini tuh Penuh jejak seni almarhum Dan juga keturunan beliau Gue jadi kepikiran nih Kok bisa sih Barang-barang sebagus ini Tuh gak diurus ya Apakah barang ini tuh Sengaja dilupain Dan dianggap Gak berharga lagi gitu Iya gue gak tau lah Inilah alasan Kenapa gue ada disini guys Yaitu untuk Mengajak kalian Mengenang jejak-jejak Tersisa dari Seniman legendaris Sabto Kudoyo Dan karena waktu Udah berganti sore nih Gue pun menyudahi Pengusuran kali ini guys Serius gue disini Gak ngerasa Lagi ngunjungin rumah Terbengkalai gitu ya guys Yang gak ada orang gitu Yang mistis atau gimana Tapi gue disini Malah kayak sabis Dateng ke pameran Seni gitu guys Gue pun nutup Pintu putih ini Yang tadinya kebuka Dengan mengucapkan Selamat tinggal Ke rumah ini guys Gue pun meninggalkan rumah ini Dengan perasaan seneng gitu guys Karena gue bisa Banyak ngelihat Seni-seni yang Ditinggalkan disana guys Mungkin juga nih ya Karena gue datengnya siang Bisa jadi Kalau gue datengnya malem Patung-patung ini Dan juga Seni-seni yang ada disana Gambar-gambar itu Bisa jadi Ya vibesnya beda ya Cuman Yang gue dapet dari rumah ini Gak horror banget kok guys Dan gak ada kejadian yang horror Pokoknya intinya Gue mau nunjukin disini Karya seninya Beliau yang sangat Bagus banget Sayang ini ditinggalin Begitu aja Semoga nanti Bakal ada yang ngurus ya guys Yaudah guys Segitu aja Gusur kali ini Ini baru tempat kedua Yang ada di Jogja guys Tungguin Gue masih ada Delapan tempat lainnya Eh Salah Eh salah Tujuh tempat Eh Salah Selepas tempat lainnya guys Jadi total ada Delapan tempat Yang gue datengin di Jogja Kalian pantengin terus ya Kalau kalian suka video ini Dukung gue dengan cara Subscribe Dan juga nyalain notifikasinya Biar gak ketinggalan Video gue selanjutnya Dan juga komen pendapat kalian Tentang rumah seniman ini guys Nah Kalau kalian tau Orang yang bakal suka Cerita-cerita kayak begini Langsung aja Share juga ya linknya Yaudah Segitu aja Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye bye Subscribe dan nyalain notifikasi Buat dapetin konten horror lainnya Juga like and share video ini Ketemen kalian yang bukan penakut Cek TikTok dan IG gue disini ya Gak merinding Gak seru Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa